Berkah maulidnah, berkah maulidnah, sayidah khotija memang seorang janda, jandanya janda dua kali, tapi janda terhormat, karena janda ini ditinggal setor, dan ternyata selama masa idahnya, sayidah khotija menghatankan empat, eh tiga, tiga kitab, kitab injil, sabur, kaya taurah, nanti mulutok buk, apa kecepol, kitab injil, sabur, kaya taurah, Tiap hari sayidah khotija berdoa, Allahumma zawijni bin nabi hikal karim, begitu doanya sayidah khotija, Allahumma zawijni, ya Allah, nikahkanlah saya bin nabi hikal karim, dengan seorang nabi yang mulia, nabi yang mulia, orang menik, nabi-nabi tok, jaduk ya, sayidah khotija ini menikahkan, jadukkan rebusnya lah unik, Dik, kepingin dinikahkan karo seorang nabi, yang mulia, dan ternyata hanya doanya sayidah khotija sindikobul, setelah sayidah khotija, hari ini nikah doa, mis ekspired, nikah doa, ampun kadalu arsa, Seolah kanji nabi adalah penutup para nabi, nabi pungkasan, setelah kanji nabi, misalkan nabi maning, pada-pada nyongturun payu nabi, Bunga kaya ku ya lepas, Allahumma zawijni bin nabi khal karim, eh boconi karo sarmin, Maka ternyata, yang namanya kula panjastoya hari ini, memperingati maulidur rasul, benar-benar golet syafaate kanji nabi, Kanji nabi cinta karo umatnya gak pandang sukhimlarat, gak pandang itu pejabat ataupun petani, kanji nabi cinta karo umatnya buatan pandang warna kulit, Karena cinta kita manusia terkadang memang tidak memandang warna kulit, tapi sering memandang warna duit, Kanji nabi gak pernah memandang warna kulit, Mata ini kitab, arame kita jami ins-shahir, halaman 7 sampai halaman 8, Ternyata kanji nabi dahwa, akan itahido as-sawudan, hormati lah uang irang. Saya melihatnya ini, saya tidak mau hati, saya tidak mau memandang warna kulit, Saya mengucap i fark penderitaan. kuyuk padalkan jenabi justrum di lari wong irang orang ungkapannya iptah hidu hormatilah wong putih ora iptah hidu asaudan hormatilah wong irang mantep apa mantep hidup wong irang wong irang kaya keunggulan ini sebisa keunggulannya wong irang kaya tahan lama kedua anti kores orang kapan lecet ketika wong irang kaya keunggulan orang kapan luntur ternyata kan jenabi sampe mbelani wong irang sebab pengesok nangkone akhirat nanti kan jenabi atatika pimpinan wong kulit irang sing harapan nuntun umat islam singkulitnya irang sing iman karagusti Allah Amin Allahumma yang pertama ada Luqmanul Hakim tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas Luqman Hakim yang adalah umatnya nabi daud alaih salam sama-sama namanya tapi beda kisahnya beda zamannya Luqman Hakim dan zamannya nabi daud adalah seorang yang beriman karagusti Allah saking takwani karagusti Allah akan diangkat menjadi seorang nabi tapi ketika Luqmanul Hakim pada diangkat atas nabi bareng karo nabi daud sing akhirnya Luqmanul Hakim memutuskan untuk mengundurkan diri dan bukan kesuatu atas nabi atas kerendahan hatinya Luqmanul Hakim lah justru diangkat menjadi seorang wali-wali negus di Luqmanul Hakim kulitnya kayak kita kira banget ya orang putih banget ya orang terus seperti kulitnya orang Asia Tenggara dan akan menjadi pimpinan umat islam singkulitnya irang singkulitnya irang singkulitnya irang singkulitnya kita pengasih Tenggara pun tetap esireng bayi bu ya irang banget orang putih banget orang karena jari riwayat kita niki keturunan dari istri ketiganya nabi Ibrahim alaih salam ceritanya memang keluarga nabi Niko ya tertentu penuh dengan kisah salah satunya ada suaminya soleh tapi istrinya durhaka tapi ada istrinya soleh ah suaminya durhaka keluarganya Fir'aun Fir'aun iku mengkafir durhaka turjana sampe mabajingan ketambang tungi saking awas yang kita di kafir sampai expired you know tapi luar sah tapi ternyata Fir'aun memang long kafir durhaka turjana gue bocok solihahnya luar biasa siapa namanya Siti Asia next Siti Aisyah garwani pun ngajir nabi amun ngetukernya Siti Asia Siti Aisyah garwani Fir'aun solihahnya luar biasa zikirnya kuatnya luar biasa imanapun digodok nanggil panci panas tetap zikir karo gusti suaminya durhaka istrinya solihah keluarganya Fir'aun singkulan jenang karepatan kan suaminya soleh istrinya solihah contoh keluarganya nabi Ibrahim bu suaminya soleh istrinya solihah lanjutnya suniki milih ada di keluargane nabi Nur keluargane Fir'aun apa keluargane Ibrahim 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 tapi nabi Ibrahim bojone papat Nabi Ibrahim bojone papat nabi Ibrahim ibrahim istrinya empat istrinya pertama namanya Siti Saroh dari suku Babylonia Siti Saroh dari suku Babylonia cantiknya luar biasa nanti saya mogok denokok denokok montokok montokok wah ini luar biasa pola matanya itu sampai biru bu saking cantiknya dan Siti Saroh istri pertama istri kedua namanya Siti Hajar Siti Saroh bojone nabi Ibrahim Siti Hajar nabi Ibrahim Siti Hajar nabi Ibrahim Siti Saroh maringi putra setunggang gini ku nabi Ibrahim istri ketiga namanya Tonturo istri ketiga namanya Tonturo istri ketiganya nabi Ibrahim namanya Tonturo istri keempat namanya Harjun dari keempat istri konturulah ingkan maringi bu anak paling oke karena Nabi Ibrahim ternyata kulitnya sama mateng kaya kita suku Asia Tenggara yang modelnya kada Siti konturulah ini jilik ireng orang putih banget orang ireng banget metengan manakan jilik ireng manakan berkah berkah loruma amin ternyata lukmanul hakim kulitnya sama mateng dan ternyata akan jadi pimpinan umat islam ingkan iman karagus lor manjing maring suarga parang karakan sinabi amina loruma amin yang kedua ada pimpinan umat islam kulitnya hitam namanya dari suku Najasi dari suku utopia seorang raja yang tadinya menyembah api tapi ternyata gara-gara hubungan bilateral dengan sama negara surat menyurat kali kanjir api akhirnya ruj raja Najasi menikah yur mu'alaf lebatan islam gara-gara melebatan islam se-rakyate raja utopian ini akhirnya melebat islam mereka surat menyurat ke rujan kanjir api tapi sewaktu ketika raja utopian ini meninggal dunia dalam keadaan iman karagus tialloh sehingga akhirnya karena jarak yang jauh kanjir api membuatkan sakit tangan siyah akhirnya pertama kali adanya salat hoib adalah kanjir api nyolati wong syukur raja Najasi yang ternyata melebat dan gini islam besok akan menjadi pimpinan umat islam yang akan menjadi pimpinan umat islam manjing maring surga barang kanjir api amin Allahumma amin dan yang ketiga tentunya ada bilal berrobah seorang sahabat nabi ngam kulitnya cemongin luar biasa tapi suaranya begitu indah akan jadi pimpinan umat islam sing kulitnya irang iman karagus teloh gabung anjing suarga Allahumma amin Allahumma amin berarti kanjir api adalah pilarnya anti-rasis jadi pemimpin umat menung sosak ngalam jagat loyok karena maksum bersih dari dosa ni ngonten singhendikan yang memper bersih dari dosa ya kelapa ne api mongko dinyim kanjir nabi memang punya sifat kenabian kanjir nabi memang kagungan sifat kerosulan tapi kanjir nabi kagungan sifat basyariah maksum berbentuk anak badannya kerasa abis ya kepingin kemulan ketika panas ya kepingin kipas-kipasan kerasa abis ya kepingin kerasa abis ya rosa ngelih kaya dina memang rosa biasa tapi kanjir nabi kakasih egus ya Allah jadi pemimpin umat manusa sang alam jagat loyok sejuta sejuta setia jujur dan nyata sejuta beda nyala lurah karena moncol nyala lurah karena moncol moda le semil jalan lurah yg maka hari ini klanjiran peringatan molly durosul ku dunia bangga karena nopo hari ini banyak bang sombong banyak orang yang gak bisa mas tato dikiranya bisa sholat manjing sorgah gara-gara sholat dikiranya bisa manjing sorgah gara-gara puasa dikiranya bisa manjing sorgah gara-gara puasa dikiranya bisa manjing sorgah gara-gara puasa kita bisa ngakonik puasa bisa bayar zakat bisa gawe shodatoh nih kok karena lantaran di islamakan karo kanje 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 nabi mulia nekitan mulia syafnate kanje nabi kan manjing sorga kaya boleh teritone kusti Allah sholat boleh teritone kusti Allah kuasa boleh teritone kusti Allah shodakom boleh teritone kusti Allah kita manjing sorga bukan karena ibadah ya tapi kusti Allah mula kula wawum ucapkan awal rawut tamriki walaupun kula diunggah naman dan tersoreng waktu kita ngelir setengah kali bu nunggu lagi sejam kula tamriki bata masalah kula niki hormat taudin kali panjang pun takke mustaim ekamanku sholat kita syufa ul ulu karena memang kula derekakan koroh habaib tamriki nunggu sejam ya ga masalah sih nunggu setengah jam wajar gua nulis-nulis tamu penghormatan kya ini sih rawusnya nunggu nunggu satu jam niku harangnya tuman tuman tapi niku nunggu sampai sejam setengah saya tinggal pulang bukan saya emosi niku babel tapi saya punya pakem ibu gua niku awake memang wadul ikur tau tapi gua semua dan prawan tua jadi pada-pada prawan tuh sempetnya sugi bersyandah 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 ibu ngamungan jangan kuyonan kuyonan karena aku lahir-akhir niki tadi sering sakit ibu menimisan kula satu bulan terus keluar darah niku saking hidung kalau aku panas luar biasa niku sampai satu bulan alhamdulillah mulai kaya tinggi persis tanah lebih tuh dikur September gua merawak wali kur tahun kula pas ulang tahun alhamdulillah untuk disepriki berkaya Allah di tuniku setelah gua pun mandain mantu ini sempet gua pulang balik gua bawa rumah sakit harusnya gua diinfus tapi gua matur gak usah diinfus sekali gua lagi harus tetap pengajian mangkat contoh paman nih mau bumbang hari ini gua sakit lupa mana tiba-tiba gua matur gua muntung sakit ngaji temeriku kiai ngapun tang gua baga lima unge kali usah mriki ngaji temeriku kira-kira ya bu istumbuh kembang sepengi gua tumbuh kembang ya sepengaja pengajian semeria ini tiba-tiba saya gak berangkat dengan kecewaan mesti ini kecewa lagi kalau diinfus pun gua tak pernah diinfus alhamdulillah uriah ngakaya ngapa kalau matur jangan lah gua tak bisa diinfus moga-moga ya nanti tekan sehat terus amin lagi kula ditongkatan kali punyai musta'in gua punyai musta'in ketemu koneku langsung ngekebingung langsung diambung luksan luksan nanti kalo ku dagar-dagar jere seneng naman karonyong tapi kalo taboki ya Allah jere seneng nanti tapi taboki kan iku badan sakit pembedakan mana cinta mana mana tabok kan iku badan sakit ya Allah mumpuni ya Allah mumpuni